hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang lagi di channel kami ofiscom ke diri Hai oleh kali ini kita akan belajar membuat Hai teks pokoknya yang di print pada stiker Hai jadi sederhana ya kali ini kita belajarnya membuat teks pokok diniklah software ini saya buka dulu yang bersebutnya untuk sekilas aja dulu nanti masih terima seperti apa kita buat lebar baru-baru oke teks pokok ini nanti ukurannya mungkin teman-teman ada yang ingin membuat seperti ini memang kebetulan Mas Mawad seperti ini ya di menu insert accept ya kotak-kotak biasa ini Hai lalu tanpa klik tekan geser samping ini membuat ukurannya Hai berapa tadi ya enam sendi enam kali tiga enam kali tiga ini saya jumlah saya lah ya Hai enggak agak-agak leh dekatnya hai 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 kini nama senji apa perang poin Calya yang ada belakang itu namp yani ya atas ini Ruler yang ini ini Ruler lainnya isilah lainnya ini adalah sentian cm 6 jadi ini harus 6 di geser 6 cm kemudian 6 x 3 sepi dikit oke lalu ini masih biru biasanya kalau membuat tinggai set kotak seperti ini di menu insert syapes tulisannya nah ini pilih yang kotak kemudian klik disini tekan geser seperti itu jadinya seperti ini tadi klik klik shape format menu bar paling kanan lalu abc ya yang putih terus tepinya shape outline diganti hitam hitam mana hitam ini ya jadi kita akan membuat text box yang di dalamnya ada kalimatnya setelah jadi seperti ini kita klik kanan pada boxnya ini klik add add text cari add text add text ada tidak disini nah ini ya add text klik satu kali posisi di tengah ini ya huruf besar semua capital ini memberikan kalimat di dalam text boxnya kotaknya seperti itu ya kalau ingin menghendaki tulisan ini berada di atas tinggal klik saya tinggal klik menu position objek ini ya perhatikan pointer merah ada belinya ini menu baratas kebelah kanan agak ke tengah nah kalau posisi ingin di atas tinggal pilih yang top text wrapping posisi tampilan ya bisa tengah bisa samping seperti itu ya kemudian kalau ingin textnya ini di atas bisa klik aling aling ya aling text ya tulisannya aling text ini pilih kalau atas top ya pilih top seperti ini dia kalimatnya posisinya di atas kalau kita pilih middle dia posisi tengah bottom dia ke bawah ini siap posisi tengah ya middle oke kemudian ini disesuaikan dengan kotaknya kurang besar misalkan ya klik menu home klik 12 cm klik 1 kali font size font size itu ukuran huruf kita sesuaikan besarnya berapa ya segini misalnya seperti ini oke saya buat seperti ini kemudian ini saya copy klik saja disini klik satu kali ya kliknya ketika ada panah empat seperti ini ya arahkan ke boxnya kotaknya ada panah empat muncul empat seperti ini klik satu kali klik copy ya pojok kiri atas bawahnya cut itu di menu home copy copy ya klik satu kali oke akhirnya icon symbol paste aktif seperti ini jangan di klik paste dulu ya klik di sebelahnya sini sebelahnya kotak satu kali lalu klik paste kita geser ke samping saya membutuhkan lima kotak seperti ini saya klik lagi di samping kotak ini saya klik paste lagi pojok kiri atas warna coklat saya geser oke saya scroll dulu ke bawah saya klik di bawahnya kotak ini lalu saya paste lagi oke seperti itu ya cara menggandakan saya sebelahnya lagi saya klik paste lagi saya geser jadi untuk mengkopinya harus di klik di sebelahnya di luar kotak baru kemudian klik paste betul 5 ya 12345 hanya 5 tidak apa ini dikasih sisa kosong mungkin ada tambahan oke karena sticker yang saya gunakan akan saya cetak itu menggunakan sticker ukuran folio jadi harus diubah di layout klik menu layout file home insert design layout menu kelima dari menu bar atas kemudian klik margin pojok kiri atas klik custom margin oke setelah itu klik paper light 27,94 cm ini diganti 33 cm ini panjang kebawahnya nanti paper nya berubah custom ini sama dengan folio full jadi ketika kita print print out meskipun bawah itu setengah cm fungsinya merubah 33 cm di situ ya oke kiri saya buat 1 cm semuanya biar lebih longgar untuk aktivitas datanya yang digandalkan nanti oke ini saya atur dulu diatur dulu disesuaikan nah seperti ini ya sesuaikan seperti ini setelah di klik 1 kali di kotaknya ini kalau ingin menggeser menggeser pakai panah panah di keyboard kiri bawah itu bisa setelah di klik ada panah seperti ini klik 1 kali kemudian pada keyboard panah kiri digeser ke kanan atau mengeditnya untuk merubah tempatnya menyesuaikan oke oke seperti ini ya udah ya membuatnya seperti ini ikuti saja ya ini juga bisa dibuat untuk lampir jajan atau lampir apa bisa membuat sendiri tinggal software kalau malas kepercetakan oke bisa membuat sendiri punya printer sendiri di rumah bisa atau diberikan di rental sendiri bisa ya panduannya seperti itu oke setelah selesai ini tinggal ganti kalimatnya nantikan kopian itu ya kalau ini enter kebawah seperti ini berarti di blok tekan kontrol pada di klik di kotaknya ini kontrol pada keyboard kontrol tekan terus tekan kemudian klik menu home ini kan 36 font size nya dikurangi pokoknya disesuaikan supaya ini pasti oke kemudian di klik untuk mengganti textnya di klik di tengah ini di blok klik tekan di blok di geser tentu oke dikecilkan kemudian bawahnya ini atau tekan kontrol setelah di blok kontrol di blok di kalimat di dalam kotak kemudian tekan kontrol tetap di tekan kemudian di tekan tanda kurung kotak sebelahnya huruf P tekan untuk mengajikan tekan ya seperti ini maaf tidak bisa menunjukkan lewat kameranya tekan CTRL sama sebelahnya P sebelah kanannya huruf P untuk mengecilkan tekan terus tekan 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 bagian sebelahnya huruf P oke kemudian selanjutnya ya oke ini ini kosong ya ini untuk sisa nah setelah ini baru disimpan ya cara menyimpan klik menu file save kalau di Microsoft 2020 ke atas itu ada tambahan menu browse ya setelah file shift dan browse ditempatkan di lokasi mana saya taruh di menu dokumen saya ketik set nama datanya oke lalu setelah selesai tinggal ngeprint ya tinggal menurut etanya tinggal ngeprint oke masih ada keterangannya nambahan keterangan disini ya saya tahu ingin memberikan text di klik bawahnya kotak kalau enggak bisa tetap di klik di atas ini kursor nya itu kelihatan di klik itu ya nah itu perhatikan ya ini klik spasi tekan spasi berulang ulang kemudian enter enter sampai dibawahnya kotak lalu dikasih nomor satu titik setelah satu titik spasi nanti akan otomatis membuat angka selanjutnya enter nomor dua oke nomor tiga empat oke ini saya blok posisikan pointer dari kiri klik tekan geser ke bawah untuk ngeblok kemudian hurufnya diperbesar oke saya pol klik B saya enter agak kebawah ya nah seperti ini nah kalau sudah selesai seperti ini tinggal ngeprint cara ngeprint klik menu file print oke seperti itu ya kita kita coba untuk ngeprint ya nanti hasilnya saya kasih lihat hasilnya oke oke sekarang kita print klik menu file print ini saya print di kertas sticker ukuran full video karena untuk mempermudah menempelnya jadi di print di kertas 3 oke seperti itu ya caranya ketika kita membuat textbox ingin mendapatkan tutorial video selanjutnya bisa di klik subscribe ya terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat terima kasih sudah sampai full assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh